Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Ya Balik lagi sama Fiona only channel Di part 1 kemarin Awak kan juga main jimbol ini Tapi cuma main jimbol aja Nah hari ini Aku mau sharing ke kalian Dimana caranya beryoga sambil Jimbol Oke kalian stay tune terus ya Kalian harus Klik tombol subscribe dulu Terus bunyiin loncengnya Dan jangan lupa buat like Comment dan share video ini ya Supaya video ini bisa Bermanfaat bagi orang lain Amin Oke tanpa lama-lama kita langsung mulai aja Guys Jadi gerakan ini Atau yoga jimbol ini bisa dilakukan oleh Semua umur kehamilan Tetapi nanti akan ada tips-tips khusus Untuk umur kehamilan Di trimester ketiga Jadi kita harus Pilih bola yang sesuai dengan Panggul kita ya Yang sejajaran luntut Atau bisa lebih tinggi dari Panggul kita Gerakan yang pertama Oke Kita lebarkan Semua kaki kita ini ya Nah tapi teman-teman Nggak boleh jinjit ya Karena seluruh telapak kaki kita Harus menapak ke lantai Relaxkan badan kita Putar bahu ke belakang Nah kita tarik nafas panjang Sambil angkat kedua tangan kita Panjangkan tulang kumbrunya Oke relax Lalu bawa kedua telapak tangan Ke belakang kepala Lalu inhale Sambil pandangan ke atas Dibuka dadanya Lalu exhale Pandangan ke bawah Tutup siku-sikunya Inhale lagi Ini akan membantu Mengurangi keluhan Sesak nafas Pada ibu hamil Dan dada ibu Akan lebih nyaman Tarik kedua tangan ke atas Panjangkan sisi tulang punggungnya Lalu Hembuskan nafas Gerakan yang kedua Yaitu Lebarkan kedua kaki kita Kaki kanan buat sudut 90 derajat Kiri 45 derajat Pastikan panggung sejajar Sesuai dengan rahim Ambil nafas Sambil angkat kedua tangan Buang nafas Tarik ke samping Panjangkan sisi tubuh Kanan dan kiri Lalu tengok ke kanan Nafas dengan relax Ini bisa membuat Tulang punggung kita Sedikit mergang Dan mengurangi Nyeri punggung Lalu inhale lagi Exhale Kita bawa tangan kanan kita Ke paha Dan tangan kiri kita Ke atas Mendekati telinga Pandangan kita Ke langan atas kita Lalu inhale Exhale Bawa tangan kiri kita Ke bawah Dan tangan kanan kita Ke belakang mendekati telinga Pandangan ke arah atas Kita inhale lagi Lalu exhale Buang nafas Kita ganti posisi ya teman-teman Sama gerakannya Seperti tadi Yaitu membentuk Subuh 90 derajat Dan 45 derajat Inhale Bawa tangan ke atas Nafas dengan nyaman Lalu exhale Bawa tangan Kita ke samping Nah kita tengok ke kanan Teman-teman Sambil kita bernafas Inhale lagi Lalu exhale Bawa tangan kiri kita Ke paha Pandangan ke atas Nafas dengan nyaman Inhale lagi Lalu exhale Bawa tangan kanan kita Ke bawah Pandangan ke tangan kiri Ya teman-teman Ke atas Nafas dengan nyaman Lalu inhale Kembali Exhale Luruskan tangan Inhale Kembali Panjangkan sesuatu Lalu exhale Gerakan yang ketiga Oke teman-teman Gerakan selanjutnya ini Disarankan untuk umur kehamilan Lebih dari 32-35-33 ya Pertama-tama Kita relax Dengan jembo Yang kita tempelkan Di tembok Oke ini Perlahan-lahan Kita turun Pelan-pelan Serendah Mungkin lebih rendah Lebih baik Dan Inhale Lalu ketika turun Kita exhale Kita lakukan semampunya ini ya Kita gak memaksakan Nah Gerakan ini dilakukan Ketika kepala bayi Sudah di bawah ya Karena ini Akan membantu Penurunan kepala bayi Ke panggul Dan saat kontrasi nanti Akan berkurang nyarinya Dan bisa memperlancar Kesalinan Lalu kita relax kembali Atur posisi Dan selesai Oke Sudah selesai Sudah gitu ya Buat yang mau ngembar di rumah Bisa banget Tapi perlu diperhatikan Umur kehamilannya ya Mana yang boleh Dilakuin Pada semua umur kehamilan Atau mana yang boleh dilakuin Saat umur kehamilan Timur setiga Nah Jadi Yoga dengan jingul ini Memakuin banyak banget ya Teman-teman Untuk memelai Tuhan Setak nafas Terus juga Bisa mengubahkan Otot-otot Hinggung kita Terus Dilarangnya Di pada saat Kiskalinan Di panggul kita ini Jika biasa Terlatih gitu Teman-teman Panggul kita Jadi terasa nyaman Dan relax Perasaan Lopoan exercise ini Bisa dilakukan Setiap hari Lutin Kalau misalkan gak capek Dan dilakukan Semua punya ibu aja ya Semua punya ibu hamil aja Kalau misalkan dirasa Udah capek Yaudah Berhenti istirahat Kalau misalkan Mau melakuin Dari sekali Boleh Mau Seminggu dua kali Seminggu tiga kali Yang penting Gerakan-gerakan tadi Itu harus Diterhatikan ya Apalagi dalam Memilihan bola ini Kami kita itu Harus menapak Pelatih semua Karena apa Pada saat kita Meregangkan Kedua tangan kita Pada saat kita stretching Itu stretchnya Terasa banget Di bagian panggul Oke Jadi gitu aja ya Teman-teman Sudah dari aku Semoga bermanfaat Jangan lupa Share ke teman-teman kalian Apalagi teman-teman Yang lagi pada kami Kami mudah Kami tua Itu boleh-boleh Share Biar mereka Ikuti tutorial Dari aku ini Terima kasih banget Juga buat teman-teman Yang sudah subscribe Jangan lupa Giniin loncengnya Biar gak ketinggalan Video-video Dari Afriya Oke Terima kasih See you next video Bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Terima kasih.